Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai kepada tahap untuk sekarang membuat sebuah quiz, ya, atau sebuah ujian, atau sebuah tes, atau apapun namanya. Pertama, kita pergi ke sebelah kanan ini, ada tulisan create, ya, membuat, ya, kita create di sini. Kita akan membuat, ada berbagai banyak pilihan di sini, saya akan pakai create ini, new kahut, ya, saya create di sini. Nah, Anda akan berhadapan dengan sebuah tempat kosong, ya, yang penting adalah kita membuat dulu di sini keterangannya. Ini ujian apa ini? Mari kita kasih nama, ya. Misalnya, quiz gembira, quiz gembira Indonesia. Kita boleh isi apa saja yang mau ditulis di sini, ya. Oke, bahasa Indonesia. Mana ini? Wah, ada bahasa Jawa segala, ada bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia. Dan, nah, kita akan mulai dengan pertanyaan multiple choice yang pertama. Ini adalah sudah menggambarkan arsitektur dari pertanyaan kita. Jadi, pertanyaannya saya tulis di atas, misalnya. Ibu kota Sumatera Barat adalah, titik-titik 2, ya. Pilihan pertama, kita beri di sini. Ini, misalnya kita bilang Jakarta. Pilihan kedua, Padang, warna biru. Pilihan ketiga, Palembang, warna orange coklat atau warna hijau. Misalnya kita beri nama di situ, Ambon. Jadi, nanti di tampilannya peserta, atau peserta quiz, dia akan melihat di sini pertanyaannya. Ibu kota Sumatera Barat adalah, kemudian di bawah ada tulisan Jakarta, Padang, biru, coklat kekuning-kuningan, atau Palembang, dan Ambon. Nanti, mereka harus milih mana yang benar. Dan kita tahu karena jawabannya Padang, maka di bagian Padang sebelah kanan, harus kita kasih tahu komputer bahwa inilah jawaban yang benar. Supaya membuat lebih menarik, maka di tengah sini, saya bisa taruh gambar. Mari kita cari gambar kota Padang ya. Saya buka Google dulu. Saya mau cari gambar kota Padang misalnya. Saya tulis kota Padang. Kan saya lihat di image ini. Wah, ini banyak sekali kota Padang. Saya ambil yang di sini. Nah, ini contoh kota Padang. Kemudian ini saya save. Foto udara kota Padang. Kemudian di tempat tadi, ini saya ambil di sini. Upload image ya. Di sini ada upload image. Saya ambil yang baru saya ambil tadi. Masuklah gambar kota Padang di situ. Sudah. Anda sudah jadi. Soal pertama. Yaitu, Ibu kota Sumatera Barat adalah pilihannya warna merah Jakarta, warna biru Padang, warna coklat kekuning-kuningan Palembang, atau warna hijau kota Ambon. Mari kita membuat pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ada di sini. Add question. Kalau saya klik ini klik, dia akan tanya, mau bikin kuis? Jawaban benar atau salah? Jawaban terbuka atau seperti apa? Kita pakai kuis dulu ya dulu. Kita belajar kuis dulu ya. Nah, ini pertanyaan kedua. Mari kita lihat di sana. Terkait dengan Indonesia misalnya ya. Monas terletak di wilayah titik 2. Di sini kita kasih Jakarta Barat. Di sini biru. Jakarta Timur. Terus saya bawa ke sini. Jakarta Selatan. Dan di sini saya kasih Jakarta Pusat. Karena kita tahu itu di Jakarta Pusat. Maka di sebelah kanan ini saya kasih jawabannya. Maka dua pertanyaan sudah terjawab. Oh iya, lupa. Kita belum kasih foto biar menarik. Mari kita bikin foto yang menarik. Kita cari fotonya Monas. Ini dia fotonya Monas. Mari kita ambil salah satu di sini. Gambar Monas. Kemudian gambar Monas ini saya save di sini. Monas. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Di sini ada upload image. Kemudian saya mencari gambar Monas yang tadi saya ambil. Maka Monas pun akan nampak di tengah-tengah. Nah, inilah Anda sudah membuat dua pertanyaan. Pertanyaan ketiga mari kita buat sekarang. Bentuknya adalah benar atau salah. Nah, benar atau salah ya. Kita kasih saja benar atau salah. Misalnya apa? Misalnya adalah bahwa pulau paling besar di Indonesia adalah Jawa. Pernyatanya seperti itu. Menurut Anda benar atau salah? Di sini ada true. Di sini ada false. Jelas itu salah kan? Maka yang false ini kita kasih angka. Ya, ini salah. Boleh nggak kalau kita tidak kasih gambar? Bisa. Nggak apa-apa. Ya, tidak dikasih gambar seperti itu. Tidak apa-apa. Nah, di sini di sebelah kiri Anda bisa melihat pertanyaan-pertanyaan Anda yang terdahulu. Yang Anda bisa pilih. Silakan membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kalau sudah, maka di sini ada done. Dan artinya sudah selesai. Kita sudah membuat kuis gembira Indonesia dengan tiga pertanyaan. Dan ini saya akhiri. Maka, dengan memencet tombol done di sini. Maka kuis pertama Anda sudah jadi. Dan siap untuk dimainkan ke peserta didik. Anda bisa lihat di sini. Kuis gembira Indonesia. Pertanyaannya ada tiga. Dan siap untuk dimainkan alias diujikan ke siswa. Nanti kita akan bertemu lagi ketika kita mencoba untuk mengujikan itu semua ke para siswa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.